Aksi masa kembali menggeruduk gedung DPR Kota Ambon setelah berunjuk rasa di balai kota menolak penghapusan premium dari wali kota Ambon. Sejumlah mahasiswa di Kota Ambon menggelar demonstrasi di depan gedung DPR Kota Ambon pada Rabu 8 September 2021. Masa aksi sempat meneriaki kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon yang tak berpihak terhadap masyarakat kecil terutama pengguna moda transportasi angkutan umum. Mereka mengajak Dewan Perwakilan Rakyat untuk sama-sama menolak keputusan wali kota Ambon yang menyadakan premium yang sempat terjadi kelangkaan. Meski di guir hujan para pendemo tetap melakukan demonstrasi di depan gedung DPR Kota Ambon. Selama berjam-jam berorasi melakukan penolakan terhadap premium ditiadakan baru pendemo ditemui wakil DPR Kota Ambon, Rustam Latupono. Rustam menerima poin tuntutan masa aksi dan berjanji akan membawa tuntutan aksi dalam rapat paripurna Komisi DPR Kota Ambon. Rustam juga mengapresiasi aksi penolakan terhadap premium yang ditiadakan pemerintah kota yang berdampak bagi moda transportasi angkutan umum hingga warga dengan kenaikan tarif angkot. Tuntutan mereka itu soal kebijakan pemerintah yang tidak perlu masyarakat. Kemudian minta untuk memfasilitasi pemerintah bertemu dengan pemerintah kota dan pemerintah untuk mereka menyampaikan apa yang dihubungi. Dan salah satu wakil-wakil kita siap memfasilitasi. Kita akan berperintah untuk ketika akan menemukan pemerintah kota dan kota Bila untuk kembali bertemu. Mereka bisa langsung menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka kepada kedua instansi tersebut. Dan saya kira ini baik adanya karena ini raspirasi masyarakat yang kita juga harus respon di situ. Walaupun ada beberapa tunjukan mereka yang bukan kebijakan masyarakat yang bukan kebijakan masyarakat. Saya kira ini positif, cuma kan karena ini kebijakan masyarakat yang kebenangannya ada di pemerintah pusat. Yang bagi kita kita hanya meneruskan. Intinya apa yang menjadi kebijakan masyarakat itu harus kita respon di situ. Dan kita akan sampaikan kepada pihak yang diperlukan. Nona Aprisal, Meluka TV